Itu diharuskan memeluk agama bukan karena mereka ingin memeluk agama tersebut Karena sebenarnya agama itu harusnya sesuatu yang intim antara Anda dengan Tuhan Apapun atau bagaimanapun cara Anda memanggil Tuhan Apakah itu Allah atau apakah itu Yesus Kristus Terima kasih telah menonton 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 Dan kemudian menikahlah mereka berdua Orang Perancis kita tahu sendiri bahwa Perancis itu adalah negara invasif Kemudian Perancis seperti yang kita tahu bahwa ini adalah salah satu negara-negara paling pembenci Islam Kita tahu kemarin sedua tahun yang telah menikah 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 itu berpindah ke warga negaraan menjadi orang Perancis ikut suaminya Makanya setelah dia itu dari kecil Dan Kristen adalah salah satu komunitas yang merayakan kelahiran hari Tuhan pada tanggal 25 Desember Dan tidak hanya Kristen hanya hanya Kristen saja yang merayakan Tuhan yang merayakan Tuhan yang lain yang juga lahir tanggal 25 Desember seperti Osiris ya seperti Dewa Mitra seperti Dewa Sola Invictus ya semuanya itu lahir di tanggal 25 Desember Kemudian video ini di blow up kembali oleh channel Kristen itu yang sebetulnya video ini memang sudah viral lama kemudian di upload kembali beberapa hari yang lalu Ya seperti yang kita tahu bisa saja ini memang sengaja di upload karena mereka mendekati perayaan hari kelahiran Tuhan Maka seolah-olah channel ini menginginkan agar umat Islam itu mengatakan selamat ulang tahun atau selamat natal kepada orang Kristen Kemudian kenapa seperti itu ini adalah sebuah video yang sangat berbahaya karena orang yang berpemahaman liberal diminta untuk berbicara tentang agama ya Seperti apa pembicaranya mari kita simak videonya berikut ini Juga sebagai seorang penyanyi seniman tak sunyi daripada kontroversi ya ada satu anda ialah anda menyanyikan juga lagu-lagu agama Kristian ya Itu kontroversi? Datang daripada sebuah negara yang paling ramai orang Muslim ya Ya Anda orang Muslim? Saya Muslim tapi Contohnya semasa diundang oleh pihak Vatican ya Ya setiap tahun Menyanyikan lagu-lagu seperti Silent Night dan sebagainya ya Kenapa anda melakukan demikian ya Dan perbuatan sedemikian saya kira di Indonesia sendiri ada sebagian orang yang kurang selisah dengan perbuatan sedemikian daripada seorang artis besar Indonesia Muslim Yang seperti tadi saya bilang dalam percakapan bahwa saya selalu ingin menunjukkan teladan memberi contoh sesuatu yang positif Toleransi apalagi dalam beragama adalah sesuatu yang positif Ini yang perlu kita selalu garis bawahi dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Fatikan menyanyikan lagu-lagu gereja Nyanyi di Fatikan menyanyikan lagu-lagu gereja Karena buat saya inilah unjuk toleransi saya sebagai manusia Karena buat saya sebelum saya bilang saya orang Muslim saya orang Hindu atau orang Buddha Saya orang saya manusia Itu yang membedakan buat saya setiap hari apapun setiap saya memutuskan untuk berbuat sesuatu untuk mengomong sesuatu Itu sama sekali tidak atas nama agama tetapi atas nama kemanusiaan atas nama diri sendiri Dan ya saya dari keluarga Muslim Lahir dan besar di negara terbesar Islam di dunia Tetapi saya dulu dimasukkan di sekolah Katolik Oleh keluarga saya oleh papa saya Jadi semua adik-adik saya Kita Muslim Tapi sekolahnya di sekolah Katolik Jadi kita belajar Injil Tapi di rumah juga belajar Quran Itu semua kemauannya papa saya Bapak saya yang bilang Beliau gak mau Kalau anaknya Itu diharuskan Memeluk agama Bukan karena mereka ingin Memeluk agama tersebut Karena sebenarnya agama itu harusnya sesuatu yang intim Antara anda dengan Tuhan Apapun atau bagaimanapun cara anda memanggil Tuhan Apakah itu Allah Atau apakah itu Yesus Kristus Apakah itu Sidarta Gautama Apapun ataukah itu satu energi Yang penting apakah anda orang yang Nah itulah tadi pemaparan oleh Anggun Cisasmi Yang ketika diwawancarai oleh seseorang Ini tidak tahu saya terjadinya kapan dan dimana Cuman ini akan menjadi sebuah pemikiran yang sangat berbahaya Jika cara berpikirnya Anggun Cisasmi ini diserap oleh kita umat muslim Kita ini sudah bersyahadat Ashadu Allah ilaha illallah Maka itu adalah kalimat yang menafikan semua yang dianggap Tuhan oleh manusia Jadi kita menjadikan bahwa selain Allah tidak ada Tuhan lagi Nah Anggun barusan menyampaikan bahwa yang namanya toleransi itu ya Tuhannya saya Allah Kemudian Tuhannya Tuhan Kristen itu adalah Yesus atau orang Buddhis itu Tuhannya adalah Buddha Nah ini adalah sesuatu kemunafikan atau ini boleh disebut dengan syirik Ketika kita sudah bersyahadat mengatakan Ashadu Allah ilaha illallah Artinya kita sudah menafikan semua Tuhan dan hanya ada satu Tuhan saja yang kita terima Hanya ada satu Tuhan yang benar tetapi kita tidak bisa dan tidak boleh mengakui bahwa umat yang lain itu juga memiliki Tuhan Nah itu tidak bisa seperti itu Sahabat Iwan Vila Allah ini menciptakan langit dan bumi itu karena fa'lam anahu la ilaha illallah Allah menciptakan surga dan neraka itu karena fa'lam anahu la ilaha illallah Semuanya diciptakan karena la ilaha illallah Lalu kita tidak memungkiri bahwa umat yang lain juga memiliki Tuhan Ini sungguh pemahaman yang sangat liberal dan ini akan membuat otak kita menjadi semakin kacau Dan inilah bahayanya ketika seorang artis yang menempuh pendidikan Katolik atau Kristen Kemudian tinggal di negara liberal lalu dipanggil untuk berdiskusi tentang ketuhanan ini sangat berbahaya Allah sudah menetapkan garisnya Lakum dinukum waliyadin Itu sudah sangat eksklusif bahwa bagimu agamamu dan bagi kita agama kita Maka berjalanlah kita di atas relnya masing-masing Maka kehidupan ini akan berjalan dengan damai-damai saja Jadi jika ada suatu agama menyinggung agama yang lain Artinya contohnya begini Orang lain, agama lain punya Tuhan tapi Tuhannya sama-sama diberi nama Allah misalkan atau Allah Nah itu kan sudah menyinggung Kita sudah punya relnya sendiri-sendiri Mereka punya rel, kita punya rel Tetapi mereka berjalan di sebelah relnya kita Nah ini akan selalu terjadi gesekan dan tabrakan di situ Kalau yang seperti itu Jadi yang namanya bertoleransi Hidup beragama bertoleransi Itu bukan berarti Oh saya bebas nyanyi di gereja Saya bebas nyanyi di panggung Tidak seperti itu yang namanya toleransi itu Yang namanya toleransi itu Apabila ada tetangga kita Yang mendapatkan kesusahan Walaupun dia itu orang Kristen Maka wajib hukumnya untuk kita bantu Itu salah satu bentuk toleransi Bukan mereka yang ngambil nama Tuhan kita Allah Bukan kita yang berbahagia ketika diundang ke dalam gereja Bukan itu bentuk toleransi Semoga video ini membenambah wawasan anda Dan wawasan kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati